eh bentar deh bentar deh gue punya intro nih bentar nah ini nih welcome back di receh episode 3 dengan Ruth mahasiswa semester 6 yang tidak pernah menguluhkan tugasnya dan tim Fani rekan seangkatan Ruth yang deadliner dan tukang ngeluh 24 per 7 serta kameramen sekaligus mixer kita yang ada di belakang kamera nah gimana sebenernya tuh kita tuh mau ngomong apa sih kita tuh mau ngelanjutin topik yang kemarin tuh Ruth kan kemarin Marshall sama Kenley udah jelasin tuh apa tuh definisi alat bukti dan barang alat bukti dalam persidangan perdata dan pidana di Indonesia ya mereka juga udah jelasin nih implementasi cybernotari ini apa aja contohnya dan karena ada beragam nih implementasinya ternyata menimbulkan permasalahan dalam pembuktiannya nanti di persidangan begitu tuh gue masih gak ngasih deh permasalahan tuh maksudnya apa ya ya dalam bentuk dokumennya kan kemarin karena banyaknya contoh yang diberikan sama Kenley sama Marshall itu ada dua bentuk dokumen yang satu bentuk dokumen cetak dan satu bentuk dokumen elektronik nah iya jadi ada di satu sisi implementasi cybernotari ini merupakan melegalisasi dan mensertifikasi transaksi elektronik jadi para pihaknya ini masih perlu datang ke notarisnya langsung nih minta untuk dilegalisasi dan disertifikasi tadi jadi hasil akhirnya dokumennya adalah dokumen cetak gitu jadi kekuatan pembuktiannya juga sama seperti akta notaris lainnya oh jadi maksudnya kekuatan pembuktiannya nih sempurna gitu iya betul karena kan sama-sama cetaknya kan udah dijelasin juga kan di episode kemarin tuh eh tapi ya yang gue nampil tuh beda gitu setelah gue nih kalau yang gue tampil ya ini tuh yang dibuat bisa di tempat-tempat berbeda saya pakai media elektronik aduh gimana tuh saya pakai jum-jum gitu lucu lucu iya lucu makasih mau niat ya iya nah 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 jadi gini-gini gimana lu ingat gak yang dijelasin di episode kemarin tentang eh nggak eh yang pakai jum-jum gitu hmm seingat gue sih RPS itu rapatnya orang-orang penting aja nih di dalam perseroan terbatas atau PT yang biasanya diledirin sama direktur pemegang saham sama dewan komisaris gitu asik kalau podcast ingat keundungan enggak ya enggak gitu juga oke 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 tapi lu bilang benar RPS itu emang orang-orang penting gitu ya kayak gue gitu nah lu tau gak gimana mekanismennya hmm kalau itu gue kurang tau sih gimana dong gimana asik karena gue orang penting apa kasih tau lu iya deh jadi orang penting anggap aja lu orang penting jadi nih RPS itu kan kayak rapat kita biasa gini iya nah kadang tuh rapatnya tuh butuh hasil notaris kayak misalnya hasil rapatnya iya gue paham gitu itu tuh dia panggil notaris eh ikut dong RPS kita nah dia panggilnya di kedua cara gimana gimana tuh satu nih kayak panggil biasa eh ikut-ikut RPS kita dateng langsung dong tuh iya betul iya oh ini cara spesial gimana tuh diumpetin diumpetin eh eh pakai kantong Doraemon gak gitu eh itu gak benar gak gitu gimana dong gimana dong gimana gimana dia pakai zoom-zoom gitu jadi notarisnya di zoom yaudah ikut rapat jadi gak hadir langsung nih iya zoom gitu lah hmm oke oke terus kalau gak hadir langsung gimana dong tanda tangannya ah pertanyaan bagus gue suka gue suka jadi tanda tangannya itu bisa dia tanda tangan langsung kan dia bikin akse nih tanda tangan langsung bisa juga dia tanda tangannya pakai elektronik oh my god oh terus-terus nah terus habis dia ada tanda tangan dia tuh pakai zoom-zoom itu tadi dia ngasih tau ke para peserta ratat RPS ini oh ini loh hasil aktanya terus nanti dia minta ke para peserta tanda tangan hasil akta itu tanda tangan ini bentuknya digital oh paham-paham eh gue baru inget kan tadi gue bilang permasalahan dalam pembuktian ya kayaknya ini nih yang dimaksud sama kelis sama Marcel permasalahannya dokumennya dalam bentuk dokumen elektronik oh tuh ini gimana lu inget gak sih yang UITE tahun 2008 yang heboh-heboh itu bukan sih iya-iya itu kan disitu di pasal 5 ayat 4 nya nih bilang kalau akta notaris yang dibuat dalam bentuk dokumen elektronik ini dapat dijadikan alat pembuktian dalam persidangan gitu gak bisa jadi alat bukti tuh tuh tapi ya karena gue update nih tunggu-tunggu update apaan tunggu-tunggu kenapa gitu kalau menurut sotoy gue nih sotoy gue teori gue siap-siap prof jangan prof doang belum-belong doin amin deh nah kalau menurut seinget gue nih ya kan cybernotary ini baru disebutkan dalam pasal 15 penjelasan lebih tepatnya di perubahan undang-undang jabatan notaris tahun 2014 nih sedangkan undang-undang ITE ini baru disahkan sejak saat sejak tahun 2008 jadi lebih keluar yang undang-undang ITE dulu dibanding undang-undang jabatan notaris ini perubahannya ya maksudnya gitu jadi menurut gue mungkin pada saat undang-undang ITE ini disahkan belum ada nih implementasinya cybernotary ini di Indonesia gitu tapi menurut gue lu kurang update gimana tuh nih setahun gue nih ya UUJN itu ada yang perbaruan terbaru tahun 2016 itu gimana tuh iya iya gue lupa itu berarti tuh masih jadi masalah ya hmm eh bentar deh gue inget suatu deh yang pasal 19 ayat 3 yang perubahan undang-undang jabatan notaris tahun 2014 oh itu yang tentang wilayah undang-undang notaris gak sih yang dia saya cuman berwenang di wilayah dia eh iya kayak gitu berarti gimana kalau misalnya kalau dokumen elektronik ini kan bisa kliennya ada di tempat lain dianya disini di wilayah dan lu tau gak sih gue mikirnya kalau dilakukan secara virtual gitu kan masih belum jelas juga belum tentu notarisnya ini berada di wilayah kediamannya kan oh iya di wilayah kewenangannya nah kalau kayak gitu gimana dong jadi pada intinya apa gue merasa gue nemuin ada lagi di tempat lain apaan ini loh inget gak yang kemarin kompok kenny marcell tuh gila apaan tuh ini yang pasal 16 ad 1 huruf m oh yang penjelasan pasal 16 ad 1 huruf m yang perubahan undang-undang jabatan notaris itu kan yang tahun 2014 juga iya yang notaris ini harus hadirkan secara fisik dalam pembuatan akta notaris nah kalau gitu gimana dong iya ya kalau elektronnya gimana berarti gak bisa dong jadi pada intinya regulasi terkait cyber notari ini masih kurang gak iya menurut gue sih gitu terus ya menurut gue tuh kalau pakai cyber notari ini boleh it's okay cuman kita harus waspada gitu karena regulasinya ini masih kurang itu oke 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 kalau ini tuh ada lagi gak sih yang perlu kita bicarain gue apaan tuh enggak deh enggak jadi oke gue jadi penasaran deh apa-apa jangan lupa komen like and subscribe eh enggak gitu enggak bisa gitu ada yang lebih penting lagi lu lupa nih buat bapak ibu tim pengajar TCP nilai kami tolong kasih ayah nani 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 Terima kasih telah menonton!